Polisi telah merilis hasil pemeriksaan kejuangan Yudita Sari, 20 tahun tersangka pencabulan 17 anak di Jambi. Setelah 14 hari menjalani masa observasi di rumah sakit jiwa daerah Jambi, tersangka tidak mengalami gangguan jiwa. Dari hasil itu sehingga tersangka dikembalikan ke rutan Mapolda Jambi. Demikian disampaikan ke subdit Penmas Bidang Humas Molda Jambi, Kompol Mas Edi. Saat konferensi pers pada Jumat 3 Maret 2023, Edi menuturkan Yudita Sari dapat diminta pertanggung jawaban sebagaimana pasal yang disangkakan dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Ditambahkannya untuk berkas tersangka, Yudita saat ini telah memasuki tahap 1, di mana berkas perkara telah dikirim penyidik ke Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, Yudita menjalani tes kejuan di rumah sakit jiwa daerah Jambi mulai selasa 7 Februari. Tes kejuan ini menjadi tindak lanjut penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polda Jambi dengan Yudita Sari sebagai tersangka pencabulan 17 anak. Polda Jambi mengungkap tersangka melakukan serangkaian kekerasan seksual di rumahnya dengan memanfaatkan usaha rental PlayStation. Sebaliknya, keluarga Yudita Pilu mengetahui anaknya diperkosa, tetapi malah dituduh sebagai pencabul anak-anak. Penghakiman publik dan aparat mendorong pihak keluarga mengadu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pihak keluarga mengirim surat terbuka untuk meminta keadilan dari Menko Polhukam hingga Presiden Jokowi pada Jumat 24 Februari. Ayah Yunita mengadukan perihal penghakiman publik dan aparat penegah hukum yang menyedutkan tersangka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!